Bersama si Otan Prediksi Otan sih, mereka gak akan bertahan lama menyelamnya Kita buktikan ya Oh my gosh Ternyata begini cara paman menangkap ikannya Hanya dengan sedikit gocekan tangan Untuk mengalihkan perhatian si ikan Kalau Otan jadi si ikan Dia jual mahal sedikit lah Minimal dipancing pakai nasi padang sebagai umpannya dong Ngomong-ngomong, si paman hebat juga ya Dalam waktu singkat sudah dapat beberapa ikan tuh Maafkan Otan yang meragukan kalian ya paman Hei, otan kecolongan Ikan yang paman tangkap itu kan si Si, si, si Clownfish Roman-romannya Clownfish ditangkap bukan untuk diprihara teman Buktinya setelah ditangkap Dia diikat dengan tali Atau Jangan-jangan Tenang, tenang teman Mereka menangkapnya bukan sebagai mata pencaharian utama kok teman Paman juga tidak merusak populasinya dengan penangkapan yang berlebih Masyarakat disini biasa memanfaatkannya teman Menjadi alternatif pengganti ikan konsumsi lainnya Saat ngelayan sulit melaut jika laut sedang tak bersahabat Walaupun sedikit berbeda dengan ikan badut yang biasa kalian lihat Dia juga termasuk Clownfish teman Ia adalah jenis Yellowtail Clownfish Sama seperti jenis lainnya Sobat otan ini hidup di dasar laut diantara terumbu karang Dan berdampingan dengan anemon pastinya Yah, sobat otan ini kebal terhadap sengatan tentakel anemon Dan mereka memiliki hubungan siniosis loh Tugasnya memakan tentakel anemon yang telah mati Serta mensirkulasi air di sekitar anemon saat berenang Agar anemon tetap terjaga Sebagai balas jasa Anemon menggunakan tentakel berbisanya Untuk melindunginya dari pemangsa Tenang teman Tubuh sobat otan ini memiliki lapisan mendir Yang berguna sebagai perisai pelindung dari sengatan tentakel anemon loh Jadi aman deh Wah, tapi sedikit berbeda dengan saudaranya Si Black berkulau Clownfish Atau dikenal Clownfish Trip Hitam Ia lebih agresif dibanding jenis Clownfish lainnya Lihat saja Saat paman divers menghodanya Ia gak ada takut-takutnya tuh Bahkan tidak ragu untuk menyerang Dan meninggalkan wilayah anemonnya sekitar 1 meter jauhnya Agresif banget kan Wih, ada hujan ikan Satu, dua, sepuluh, tiga puluh, tiga Duh, otan susah ngitungnya Habis banyak banget sih Ini kan si ikan cakalang Ikan ini terkenal zat dan kayak gizi Teman-teman di rumah pasti suka kan Ikan sebanyak ini memang tidak jatuh dari langit seperti hujan Melainkan hasil pancingan paman-paman nelayan Yang lagi duduk-duduk di anjungan kapal sana Hihihi, duduk-duduk saja kok bisa menghasilkan tanggapan ikan Hei, jangan salah teman Ini bukan sembarangan duduk Ini adalah salah satu jurus rahasia paman-paman nelayan Teknik ini punya nama keren, wall and line Yap, cara menangkap ikannya dengan cara dipancing memakai bilah joran dan tali pancing Bukan dengan jaring Cara ini juga dikenal dengan nama hu-ha-te Tapi memancing ikan cakalang seperti ini ada sedikit perbedaan dengan cara memancing pada umumnya Paman nelayan tetap pakai mata kail Akan tetapi mata kailnya tidak berjanggut atau tidak memiliki bar Jadi saat berhasil terpancing, kail akan mudah dilepaskan nelayan dari mulut ikan Alias tidak gampang nyangkut Woi, pantas saja dari permukaan air Seolah ikan ini hanya diangkat ke permukaan Dengan tanpa menggunakan tangan, ikan cakalang hasil pancingan langsung terlepas dan terlempar diarahkan ke arah geladak atau lantai kapal Cara pancing ini memang tidak sesederhana itu Butuh kerjasama semua anggota nelayan di dalam kapal ini Ada yang bertugas melemparkan umpan ikan ke arah permukaan air Biasanya umpan yang dipakai adalah jenis ikan tembang atau juga ikan suar Kemudian ada yang bertugas menyemprotkan air ke permukaan air Nah, tirai air yang jatuh ini akan membuat seolah-olah ada banyak ikan umpan yang ditaburkan paman nelayan Dan air yang disemprotkan ini akan menyamarkan antara umpan ikan betulan dengan umpan buatan yang sudah ada mata kailnya Umpan buatan yang dipakai terdiri dari bulu ayam atau serpihan tali yang dibentuk menyerupai ikan Dijamin ikan cakalang si target sasaran akan tertipu Tuh lihat, ikan-ikannya banyak yang tertangkap Cara seperti ini terbukti Jitu Sekali memancing bisa ratusan, bahkan ribuan kilogram ikan yang bisa ditangkap Weh, ini baru namanya banjir ikan Banyak banget jumlahnya Ikan cakalang ini mau kita olah jadi ikan kayu Iya, ikan kayu Heits, jangan kaget denger nama ini Ikan kayu memang unik Dagingnya memang keras seperti kayu Tapi soal rasa, boleh dicoba Ikan kayu ini rasanya enak Orang Jepang memakai ikan kayu ini sebagai penyedat makanan loh Orang Jepang percaya, ikan yang kaya akan gizi ini adalah resep umur panjang mereka Teman di rumah kayaknya kepo alias penasaran nih Gimana caranya mengolah ikan cakalang jadi ikan kayu Lalu apa saja sih kandungan gizinya? Oke deh, yuk cekidot aja Ikan cakalang yang masuk ke tempat pengolahan ditimbang terlebih dahulu Ikan jenis ini memang sukanya bergerombol alias kuling Saat menjaring, paman nelayan bisa menangkap sampai ratusan ekor ikan cakalang loh Makanya jangan heran ya Kalau dalam sehari, pabrik ini bisa menampung banyak ikan Bahkan pabrik ini mampu memproduksi hingga 20 ton ikan kayu dalam sehari Semua ikan ini kemudian dibersihkan Bagian kepala dan isi perutnya tidak dipakai Jangan lupa belah bagian tengah tubuh ikan seperti ini Agar daging ikan matang merata saat kita rebus nanti Nah, daging ikan cakalangnya sudah bersih kinceleng sekarang Ikan langsung disusun dalam wadah yang disebut sero ini Ikan yang sudah siap bisa langsung direbus Saking banyaknya jumlah dan berat ikan yang diolah Pabrik ini memakai bantuan mesin untuk mengangkat tumpukan ikan ini Hih, kenapa nggak minta bantuan otan aja? Pasti langsung ngos-ngosan deh Hihihi Ikan direbus selama 2 jam Ingat, suhunya harus pas Yakni 80 derajat celcius Ikan yang matang warna kulit berubah dan dagingnya juga sudah lunak seperti ini Ikan matang ini harus didiamkan dulu selama semalaman agar jadi dingin Nah, selanjutnya ikan akan kita keringkan Di dalam ruangan ini, ikan dikeringkan selama 9 jam Wah, ini mirip oven raksasa namanya Suhu ruangan ini selalu dijaga Nggak boleh lebih dari 100 derajat celcius Ini dilakukan agar daging ikannya nggak rusak Begitu juga kandungan gizinya nggak akan hilang Kermaks alias keren maksimal Nah, daging ikannya sudah kering dan keras seperti kayu Eits, tapi proses belum selesai ya Ikan kayu ini masih harus kita asapi Pengasapannya ada di dalam ruangan ini Siap, sejak dulu pengasapan jadi cara ampuh untuk mengawetkan makanan Karena unsur kimia yang terdapat pada asap Bisa mencegah tumbuhnya bakteri tembusuk pada makanan Oh iya, waktu pengasapannya berbeda-beda Tergantung ukuran ikan Butuh waktu 5 hari untuk ikan ukuran kecil Dan bisa lebih dari seminggu untuk ikan ukuran sedang dan besar Dengan diasap seperti ini Kadar air pada ikan kayu hanya tersisa 18% saja Pantas saja awet dan tahan lama Sebelum dikemas, ikan kayu dipisahkan menurut ukuran Makin besar, maka akan makin mahal harganya Produk ikan kayu ini disukai oleh orang mancanegara loh Negara Jepang, Cina, dan Korea biasa menjadi pelanggan setianya Di negara Jepang, nantinya ikan kayu akan diserut seperti ini Orang Jepang menyebut serutan ikan kayu ini dengan nama Tatsuo Bushi Mirip seperti serutan kayu ya Permukanya juga menghilap seperti kaca Keren! Oke, sekarang kita ke kota Manado yuk Butuh 2 jam perjalanan darat dari kota Bitung nih Di sini ada restoran yang menyajikan serutan ikan kayu dalam menu makanannya Seperti menu ikan kuah asam ini nih Selain sebagai campuran dalam makanan berkuah Serutan ikan kayu juga bisa kita campur ke dalam bubur atau mie Soal rasa sih Hmm, kalian boleh coba deh Katanya sih enak banget Loh, 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 loh Hentikan, hentikan Jangan berkelahi, sob Otan salah duga teman Ternyata mereka bukan sedang berkelahi lho Melainkan sedang bercanda Katanya sih, ini bentuk perilakunya untuk menunjukkan rasa sayang Walau Bin juga dikenal dengan cara berjalannya yang unik lho Iya, melompat Waduh, kalau cara lompat kamu begitu sih bisa kalah kalau adu lari sama Otan, sob Waduh, tunggu dulu Lihat baik-baik cara melompatnya teman Dia mampu melompat cukup jauh Sekitar 4 meter dengan 1 kali lompatan saja Bahkan ada yang mampu mencapai jarak lebih dari 50 km per jamnya loh Wow, keren banget sih kamu Rahasia lompatan Walabi terletak pada kaki belakangnya yang besar serta memiliki otot yang kuat dan elastis Pada setiap lompatan, kaki belakang Walabi akan menyimpan energi yang akan siap digunakan untuk lompatan berikutnya Selain kedua kaki belakang, dia juga menggunakan ekornya sebagai penyimbang saat melompat loh Ngomong-ngomong, kenapa kamu gak jalan biasa saja sih? Memangnya gak capek apa lompat-lompat terus? Hei, gantian dong Itu temannya mau masuk juga Lucu ya teman Anakan Walabi itu tidak bisa masuk ke kantung ibunya Karena ada temannya di dalamnya Terus kenapa bisa begitu ya? Jangan-jangan kamu anak yang tertukar sob Seperti judul sinetron itu loh Teman, saat dalam keadaan terdesak dan panik Anakan Walabi bisa nyasar dan masuk ke dalam kantung yang bukan milik induknya Tapi jika ada yang terlanjur nyaman Anakan Walabi tidak akan keluar meskipun berada di kantung yang salah Kenalkan teman, satu lagi sobat otan yang punya kantung kesayangan untuk anak-anaknya Ini dia, koala Koala termasuk hewan marsupial Alias memiliki kantung di perutnya Tapi hanya mama koala saja loh teman yang punya kantung Saat memiliki bayi, kotoran mama koala akan dimakan oleh bayinya Hih, jorok Tapi jangan salah teman Kotoran mama koala mengandung zat antibody yang sangat baik untuk tubuh bayi koala Keren kan? Koala itu berkembang dari bayi yang sebesar biji kacang merah Bayangkan teman Sekecil itu bisa tumbuh sampai sebulan ini Hih, 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 hih Bayi koala akan tinggal di kantung perut mamanya sampai kurang lebih setahun Fungsi kantung ini sebagai tempat untuk membesarkan anaknya Di kantung ini juga lah bayi koala mulai belajar makan eukaliptus atau daun kayu putih Mama koala akan mengajarkan untuk membedakan berbagai jenis daun kayu putih Dan sinyal jumlah racun yang terkandung di dalam daun tersebut Melalui penciumannya yang sangat baik Daun ini sangat berserat sekaligus beracun yang harus disaring oleh pencernaan koala Mama koala meskipun banyak makan Tapi jarang sekali minum Hal ini karena kebutuhan air 90%nya dipenuhi dari daun segar yang dimakannya itu teman Dalam sehari Mama koala akan menghabiskan 1-2 kg daun muda eukaliptus Tapi berbeda dengan bayi koala ya teman Yang masih suka minum susu mamanya Teman, cara mama kangguru melindungi bayinya di dalam kantong jadi inspirasi benda yang satu ini loh Mirip kan? Nah, kalau yang ini jenisnya hipsit Karena ada tempat duduknya seperti ini teman Gendongan dengan dudukan bisa menopang bagian bokong dan selangka bayi dengan baik Otomatis berat tubuh dede bayi tertumpu pada bagian belakang Berat dede bayi pun jadi terbagi di pundak, punggung, dan pinggang Bunda pun jadi gak sakit pinggang saat menggendong dede bayi Seperti mama kangguru yang ingin sang anak nyaman di dalam kantongnya Bahan untuk membuat gendongan bayi ini dipilih sebaik mungkin supaya si bayi nyaman Bagian dalam gendongan pakai bahan katun Soalnya tekstur katun halus jadi aman untuk kulit bayi Sementara bagian luar gendongan pakai kain jenis twill Cirinya punya nyaman benang yang rapat jadi tidak menerawang Bahannya juga tebal tapi tetap terasa adem saat dipakai Oh iya, sang ibu yang menggendong juga harus merasa nyaman Makanya busa-busa ini akan dipasang di bagian pundak dan tumpuan lainnya Biar ibu gak sakit saat menggendong bayi Otan lihat motif gendongannya bertema binatang Hmm, tapi kok gak ada wajah Otan ya? Uh, curang nih! Wajah Otan kan juga imut Nah teman, ini bahan untuk dudukannya yaitu sterofoam Otan dapat info, gendongan dudukan ini bisa nahan bobot bayi sampai 8 kg loh Kalau sobat otan kangguru membawa anak di dalam kantongnya Mulai dari si anak lahir ke dunia sampai berusia 8 bulan Kira-kira berat anak kangguru saat itu sekitar 16 kg teman Beda tipis lah ya Oh iya teman, kangguru juga menjadi inspirasi untuk merawat bayi loh Dikenal dengan sebutan kangguru mother care atau perawatan metode kangguru Caranya, dede bayi digendong menghadap ke ibu Sembari ada kontak kulit bayi ke kulit ibu Ini meniru kebiasaan mama kangguru dengan anaknya Selain membuat bayi tidur lebih lelap Juga bisa membangun ikatan emosional antara ibu dan bayi Cukup! Terima kasih telah menonton